Jumpa lagi dengan Belanja Indonesia Channel Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita tentang Pembelajaran dan bagi-bagi template feed instagram yang kedua Tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan di beberapa format Dalam video ini nanti linknya kita akan sertakan Dan kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman disini Seperti yang tadi saya sampaikan kita sudah punya ya Ada beberapa format untuk PowerPoint dan Photoshop dan juga untuk CorelDRAW ya Yang ini untuk CorelDRAW teman-teman kita nanti kita includekan dengan yang ilustrator ya Karena formatnya sama dan sudah kita coba di dalam aplikasi CorelDRAW juga sudah bisa Oke kita coba dibuka saja ya Kita buka saja yang format untuk Photoshop dulu ya Kita buka saja kita open setelah itu kita buka yang PowerPoint juga kita buka aja satu-satu ya Oke teman-teman Oke disini sudah terbuka ya untuk beberapa aplikasi Untuk Photoshop kita dibuat dari beberapa Kampas ya ini yang ke satu yang kedua Yang ketiga yang ke empat Hingga ada yang kelima ya ini yang kelima oke Teman-teman disini dalam tutorial ini saya akan menjelaskan cara penggunaannya saja ya Jadi nanti teman-teman sendiri silahkan boleh digunakan cara yang seperti saya sampaikan Oke pada setiap desain teman-teman ada gambar kotak-kotak ya Maksudnya ini Gambar kotak-kotak itu adalah transparan ya Maksudnya seperti itu Jadi nanti teman-teman untuk menggunakan objek atau gambarnya Itu harus mengisi gambar kotak-kotak yang ini Tapi pada Dasarnya di belakangnya itu tidak kosong Jadi kita harus menggunakan power clip pada bagian kotak-kotak yang ini Oke kita akan contohkan Oke angka pertama kita siapkan dulu untuk modelnya ya Teman-teman disini kebetulan saya menggunakan model disini dari peserta didik ya Peserta didik kita coba dimasukkan saja ke dalam photoshopnya seperti itu Oke kita tekan enter saja dulu Oke kalau sudah teman-teman disini kita coba dulu untuk opacity-nya Pada bagian layer kita kurangi saja ya Jadi kita kurangi supaya frame-nya akan diisi kelihatan Pastikan bahwa frame gambar itu benar-benar terisi secara penuh Dan tidak memotong model ya disini Oke jadi kita turunkan saja kira-kira sampai sini Kebetulan disini pada frame modelnya Teman-teman ini pendek ya pada bagian kepalanya Jadi agak sedikit terpotong Oke seperti ini Jadi sudah kita coba dihiden dulu Sekarang kita coba buat seleksi ya pada gambar objek yang ini Teman-teman cara membuat seleksinya mudah Jadi silahkan ditekan control Terus sekali lagi ya silahkan tekan control jangan dilepas dan diklik kiri ya Oke pada objeknya ya maaf sebentar Kita ulangi Nah seperti itu Jadi sekali lagi caranya Tekan control dulu ya Setelah itu ditekan pada clip group ya Oke itu secara otomatis akan memberikan gambar Maksud saya akan memberikan seleksi pada objek yang sudah kita pilih ya Seperti itu Kita kembali kepada fotonya ya ini sudah ada teman-teman Silahkan dipilih fotonya lalu kita fullkan untuk opacity-nya Nah bisa kelihatan teman-teman nanti gambar ini akan masuk ke dalam frame-nya Lalu tekan clipping mesh oke seperti itu Jadi cara memasukkan model atau memasukkan objeknya ke dalam frame ini dengan cara demikian Dan perlu diketahui juga bahwa pada template yang ini kita menggunakan model dengan gambar PNG atau JPG Tetapi untuk PNG tidak menggunakan gambar yang belakangnya transparan Karena di belakangnya itu polos teman-teman Jadi menurut saya gitu menurut saya pribadi Kalau menggunakan gambar dengan belakangnya transparan itu kurang indah lah seperti itu Oke sisanya teman-teman silahkan untuk tulisan yang lain bisa digunakan dengan cara di edit saja Jadi caranya tinggal di klik aja dua kali pada tanda teksnya ya pada layer disini Nanti tinggal di edit tagline atau informasi yang perlu teman-teman ingin disampaikan Seperti itu ya Oke itu untuk cara penggunaan template foto dan teks Ada juga untuk teks yang ini seperti itu sudah dalam bentuk gambar Jadi teman-teman nanti tinggal di hidden saja dan tinggal ditulis ulang ya Seperti itu untuk penggunaan beberapa tulisan yang terdapat di dalam template ini ya Oke kita lanjut dulu ke template yang lain ya Seperti biasa disini dalam penggunaan gambar untuk modelnya itu sudah disiapkan Yaitu dalam bentuk lingkaran ya ini sepertinya tidak bisa diulangi ya untuk pada hal-hal yang lainnya Sekarang tinggal kita fokuskan pada perubahan warna dalam template ini Untuk ini masih bisa digeser masih bisa dipindah-pindah tetapi untuk warna teman-teman Kita bisa menggunakan hue saturation ya hue saturation ini kita parole pada objek disini ada Tetapi kita fokuskan dulu pada gambar di bawah model ya ini adalah modelnya teman-teman di klik dulu ya Modelnya seperti itu setelah itu silahkan pilih pada bagian yang ini yaitu hue saturation oke Jadi pada bagiannya ini tinggal kita digeser aja untuk perubahan warnanya Hanya perlu dicatat bahwa ada perubahan warna pada model juga teman-teman ini Kita harus pindahkan dulu pada objeknya ya Jadi objek foto itu harus berada di atas hue saturation Nah dengan begitu kita tidak akan terlihat perubahan warna pada model oke jadi modelnya tetap warnanya hanya pada bagian yang lainnya yang ini itu tidak berubah oke maksud saya modelnya warnanya tetap sedangkan untuk desainnya itu berubah seperti itu tetapi ada sedikit ya yang perlu kita ketahui juga bahwa ada objek juga yang warnanya ikut tidak berubah itu warna pada bagian ini ya pada bagian dan prem untuk diskon dan pocar jadi pada bagian diskon dan pocar lakukan hal yang sama seperti yang tadi menggunakan hue saturation oke tetapi kita gunakan clipping mesh cara menggunakannya tinggal di klik kanan saja ya create clipping mesh seperti itu jadi ketika dipindah disini pada bagian hue saturation nya ya kita dipilih seperti itu coba kita lihat pada bagian ini ini berubah ya berubah ya berubah ya nanti hue saturation yang pertama yang dibawah itu disamakan untuk perubahannya misalkan kita ambil dari yang menjadi warna hijau yang di bagian atas juga sama ya harus dipindahkan dengan yang menjadi warna hijau supaya warnanya konsisten di dalam penggunaan template yang ini oke itu dulu untuk di Photoshop sekarang coba kita akan menuju ke file yang lainnya disini kita coba file yang menggunakan Adobe Illustrator oke dalam Adobe Illustrator sendiri teman-teman disini bentuknya adalah faktor ya jadi dalam hal ini penggunaannya berbeda dengan penggunaan di dalam Adobe Photoshop Oke hal pertama yang kita lakukan yaitu adalah di ungroup dulu ya ini saya contohkan aja di dalam satu template nanti bisa diterapkan di dalam penggunaan template yang lain oke disini teman-teman kita untuk outline ya maksud saya untuk tulisannya sudah kita ubah jadi ini tidak menjadi pon ya teman-teman jadi nanti silahkan tinggal dihapus aja ya untuk penulisannya oke seperti itu nanti setelah dihapus tinggal diganti untuk tagline nya menggunakan text tool ya untuk text tool ya itu yang pertama terus yang kedua dalam penggunaan modelnya disini karena ini faktor teman-teman jadi tidak diseleksi ya tapi dikeluarkan aja jadi ini keluarkan aja dulu ya seperti itu dikeluarkan aja dulu lalu kita di release clipping mesh pada bagian release clipping mesh akan terlihat disini teman-teman ada garis atau outline yang berasal dari bentuk pertama ya jadi kita kita serotkan aja lalu kita keluarkan oke seperti itu sisanya pada bagian yang ini kita hapus aja ya oke yang kotak-kotak kita hapus aja kita fokuskan pada frame nya oke kita sudah dapat frame nya ini akan nanti kita gunakan untuk model oke sekarang kita masukkan modelnya saja ke dalam Adobe Illustrator itu teman-teman bisa dimasukkan aja ya seperti itu oke setelah itu kita coba di dalam yang ini kita turunkan dulu ke bawah pada bagian layer ya disini pada bagian layer turunkan aja ke bawah lebih mudah teman-teman dengan cara menekan kombinasi shortcut control ya sip dengan kurung kurawal kiri oke ini jadi sudah kelihatan kita hilangkan pada bagian fill nya oke seperti itu lalu kita turunkan oke seperti itu lalu kita turunkan iya seperti ini oke dirasa ini sudah relevan untuk fotonya teman-teman tinggal disorot aja lalu di klik kanan dan dibuat make clipping mesh oke seperti itu ya jadi kalau di ilustrator kita mengeluarkan dulu dari proses clipping mesh nya ya tidak diseleksi tidak membuat clipping mesh baru jadi seperti itu silahkan teman-teman yang lain sama aja ya dalam penggunaannya seperti yang saya sampaikan dalam penggunaan fotonya selanjutnya yang coreldraw begitu pun ini saya buka hanya satu aja ya teman-teman jadi nanti barangkali ada yang bertanya kenapa file nya yang dibagikan di judul coreldraw sementara yang kita dapatkan adalah .ai ya jadi perlu diketahui bahwa untuk .ai itu juga support untuk coreldraw ya dan ini saya sudah coba teman-teman nanti tinggal digunakan aja oke seperti itu ini adalah untuk frame nya kalau tadi di power clip ya pada saat power clip itu kita gunakan disini kita tidak menggunakan power clip pada template yang ini ya nanti untuk template yang lain teman-teman kalau tidak ada power clip seperti ini tinggal dibuang aja tetapi seingat saya selain dari template yang ini itu menggunakan power clip oke jadi ini pada bagiannya sudah ada karena ini lingkaran tinggal kita duplikat aja dulu lalu dimasukkan untuk modelnya seperti itu dan kita tinggal klik kanan pada gambar model lalu kita gunakan power clip ya masuk di objek ada power clip lalu ada place inside frame nya jadi kita masuk bisa dengan cara klik kanan teman-teman seperti ini ada power clip ini ada power clip inside atau dengan objek power clip lalu ada place place ya inside frame jadi tinggal kita masukkan aja lalu kita pilih fit content ada fill frame proportionally oke seperti ini tinggal dimasukkan teman-teman ke dalam coreldraw nya simpan atau turunkan dengan ctrl back down beberapa kali hingga objeknya itu berada di di bagian bawah di bagian bawah setelah frame yang sudah disiapkan seperti itu ya itu untuk coreldraw terakhir ya ini untuk powerpoint ya teman-teman powerpoint kecuali ya untuk powerpoint itu kita siapkan itu kita siapkan hanya pramanya aja jadi nanti teman-teman untuk powerpoint sendiri tinggal dimasukkan untuk model karena ini sudah dalam bentuk png dengan bagian belakang yang sudah transparan jadi teman-teman tinggal digunakan aja untuk deskripsi nya nanti bisa dimasukkan oke kita coba dimasukkan ini lebih mudah kita drag oke seperti itu lalu kita turunkan ke bagian bawah ada send to back oke itu cara penggunaan di dalam frame yang sudah kita siapkan ya oke untuk teksnya penggunaannya teman-teman mudah saja jadi kita tinggal dimasukkan insert lalu ada save lalu ada isinya ada textbox silahkan dimasukkan aja untuk teksnya sesuai dengan kebutuhan begitu pun untuk template template yang lain dalam format powerpoint kita sudah siapkan dalam bentuk png ya kalau nanti teman-teman untuk lisensi nya disini sudah disiapkan dan juga pada postingan ini barangkali ada yang bingung nanti video ini akan di upload satu page dengan postingan dari video ini oke oke itu dulu teman-teman untuk tutorial kali ini silahkan didapatkan untuk template nya mudah-mudahan bisa bermanfaat jika ini bermanfaat tolong bantu juga admin silahkan di subscribe dan juga di share ya biar channel ini bisa tumbuh dan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman juga terutama dalam bidang edukasi dan bidang pendidikan oke terima kasih sudah menonton salam belajar terima kasih sudah menonton salam belajar